Dalam konteks pemilihan, calon pemimpin, ketika itu dilakukan oleh orang yang memang membawa kemaslahatan kebaikan sebuah kampung, sebuah bangsa, maka hal itu dibolehkan. Namun ketika kelaksanaan suap-menyuap itu dilakukan oleh orang-orang yang membawa kemaslahatan, membawa kerusakan atau mafsadat bagi suatu bangsa atau kampung, maka itu diharamkan. Jangan sampai hati nurani kita, kita bohong dengan diri kita sendiri. Padahal aku sudah kenceng dengan dia yang baik, tapi tak tahunya apa, dibom besok. Padahal sama-sama kasih duit, akhirnya apa? Ya yang paling banyak saja, calon nomor 5 ngasih duit 100 ribu, nomor 6 kasih 200 ribu, nomor sebelahnya lagi subuh-subuh serangan Fajar yang sering seperti itu, ngasih 1 juta, berubah. Ayo, maafkan kita buka budaya ini, Anda punya tangan yang menjawab. Jangan buka budaya, selesai tidak main uang-uangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli alaih syaidina Muhammad wa'ada alih syaidina Muhammad. Semoga Buya dan keluarga serta jamaah yang hadir pada pagi hari ini dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan rezeki yang penuh berkah. Al-Fan Buya izin bertanya. Baru saja kami mendengar bahwa ketika orang yang melakukan arrosi wal murtasi finnar, dalam konteks pemilihan calon pemimpin, ketika itu dilakukan oleh orang yang memang membawa kemaslahatan kebaikan sebuah kampung, sebuah bangsa, maka hal itu dibolehkan. Namun ketika pelaksanaan suap-menyuap, itu dilakukan oleh orang-orang yang membawa kerusakan atau mafsadat bagi suatu bangsa atau kampung, maka itu diharamkan. Dijelaskan dalam kitab Fatul Mu'im, dan ini adalah sebuah pertanyaan yang, sebuah pernyataan yang membuat kami bimbang. Mohon arahannya Buya terhadap masalah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebaikan, kepemimpinan, kepemimpinan itu penting, sehingga di dalam Islam itu sendiri sebuah kewajiban untuk mengangkat seorang pemimpin. Dan disepakati oleh para imam bahwasannya dalam sebuah perkumpulan tidak hanya ada pemimpinnya. Kalau tidak ada pemimpinnya, maka akan berantakan orang para krek gitu kan, karena nggak ada pemimpin orang saudara, orang keluarga, nggak ada pemimpin. Dan bahaya sekali, tidak ada pemimpin, semua akan merasa jadi pemimpin semenang-menang. Nah ini masalah kepemimpinan. Jadi harus kita memilih, kita harus mempunyai, mengangkat seorang pemimpin. Kemudian kepatuhan kepada pemimpin sebuah keharusan. Biarpun pemimpin itu seorang yang fajr, seorang yang tidak baik, kita perlu patuh, selagi patuhnya bukan melanggar Allah. Jangan karena pemimpinnya nggak benar, lalu kita melanggar semuanya, nggak. Zilagi itu tidak melanggar Allah, wajib kita patuh. Tapi kalau kita disuruh, patuh kebadahnya dengan kemaksiatan, tidak ada kepatuhan kepada makhluk untuk melanggar Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian, di dalam memilih seorang pemimpin, apakah boleh seorang pemimpin yang benar kemudian dia membayar, memberi uang kepada manusia untuk memilihnya. Karena dia merasa bahwasannya dirinya adalah benar. Dirinya adalah benar. Semua calon pemimpin tentu merasa dia adalah benar. Atau paling tidak merasa dirinya baik. Atau bahkan ingin membuat perubahan. Hanya mungkin wawasan ilmunya saja yang berbeda-beda, sehingga caranya pun juga berbeda-beda. di dalam ingin membuat perubahan, menjaga negeri ini. Semuanya punya punya tujuan untuk membangun negeri ini. Kemudian, menilai. Ini kan permasalahan kita dalam menilai. Orang kita sebagai rakyat, mohon maaf, di negeri ini kan ada pemilihan umum. Semua dari rakyat itu disadia mendukung calon pemimpin yang tiga itu di hari ini. Itu yang punya maksud tidak baik, tidak banyak kok. Yang punya maksud tidak baik adalah orang yang gila kekuasaan, gila gila tahta, gila jabatan. Rakyat itu, itu tanpa pamrih ya. Dia memilih, membela calon pemimpin, salah satu dari tiga itu adalah membela mati-matian. Dia tidak mengerti. dia bukan ingin dia menjadi, diangkat menjadi DPR, diangkat menjadi menteri, tidak ada. Jadi, rakyat itu, kalau mohon maaf, ini ada tiga ya, di tempat kita negeri, tiga atau empat atau lima itu. Itu, salah satu, mendukung pasul nomor berapa, itu mereka serius dan tulus. Dan dia tidak mengerti banyak tentang ketidakbaikan orang tersebut. yang ia ketahui adalah menurut informasi tim tertentu bahwa ini orang baik diinformasikan dengan kebaikan. Sehingga mereka orang awam itu meyakini betul bahwasannya ini yang terbaik. Ini yang terbaik menurutnya. Kemudian kalau budaya memberi, memberi, akhirnya ini budaya menjadikan seseorang menjadi menjadi munafik. Misalnya, di hati saya sebagai seorang awam percaya bahwasannya yang terbaik adalah pasangan talon kosong lima. Coba. Cuma karena budaya menyebar membagi-bagi duit ini adalah ada tak tanya yang calon kosong nomor lima yang menurut saya sebagai orang yang paling baik tidak ngasih duit ke saya. Coba. Yang ngasih kosong nomor enam. Maka, dengan saya diberi uang dan sebagainya, terbeli hati saya. Sehingga saya akan melawan hati nurani saya. Sebetulnya, saya harus memilih kosong lima. Cuma karena saya telah dikasih duit oleh kosong nomor enam, saya berubah menjadi milik kosong nomor enam. Sementara yang kita perlukan kita ini biasa jujur dengan nurani kita ke batin kita. Bukan menjadi orang munafik. Kalau seandainya calon anda Eh Ya Mba Allah anda, anda ini. Selagi menurut pengetahuan anda adalah dia baik. Menurut pengetahuan anda adalah baik. Tidak ada kepentingan pribadi anda pondok, anda masjid, anda bukan karena mau dijanjikan. Anda menduga dia baik. Kemudian anda minta kepada Allah petunjuk. Kemudian anda pilih dia biarpun keluar veraun, keluar dajal. Anda tidak dosa karena anda tidak menuruti hawa nafsu. Anda harus paham mana ini? Ini. Jadi yang penting anda ini bagaimana? Berusaha memilih sesuai dengan kemampuan anda informasi yang anda terima setelah anda pilih selamat. Nah kalau budaya membayar ini adalah ada wah kacau. Maka tetap jangan dilakukan yang dibikin itu membeli-belian itu. Sudah kenceng wah ini. Kalau anda berikan kesempatan yang baik boleh. Oh yang jelek juga merasa baik. Ayo budaya apa yang akan kita hidupkan di negeri ini? Maka bisa membekan yang memberikan uang kepada anda dia telah merusak hati anda telah membeli anda. Anda harus menjadi orang yang merdeka. Di dalam memilih calon belian anda adalah karena Allah dan Rasulnya karena ijtihat anda usaha anda bukan karena dibeli. Maka tidak jangan pakai budaya itu. Maka kami sampaikan jangan dirusak umat dengan cara semacam itu. Calon nomor lima merasa dia baik. Kalau kita buka boleh calon nomor lima membagi-bagi duit. Kenapa? Pendukkan dengan luas. Akibatnya umat ini Masya Allah hari ini ketamaan yang ada di hati kita akan bangkit tumbuh dengan cara semacam itu. Sehingga tidak ada kejujuran dengan nurani kita. Sebetulnya saya ingin miliki dia cuman saya sering ngisi duit sama si sebelahnya akhirnya tidak enak sudah terlanjur kasih duit dan sebagainya. Padahal sebetulnya pilihan dia sudah benar orang baik. Hanya cuman ngasihnya lima ribu rupiah eh yang sebelahnya ngasih seratus ribu rupiah. Loh apakah kita biarkan semacam ini? Maka dari awal kami tutup. Tidak. Jangan dibuka ini celah. Jangan dibuka ini celah. Berbahaya sekali. Kalau anda buka celah berarti anda membuka celah ketidakbaikan di sana juga. Jadi Muhammad Teh orang ulama ahli fikir ini harus jelas melihatnya bukan hanya dari sisi teh kemudian kita baca lalu kita hadirkan. Tidak. Kita lihat madhuratnya. Itu yang tidak baik bisa jadi punya duit lebih banyak lagi. Ayo akan kita budayakan. Budaya bayar-membayar semacam ini wah kacau balau. Ini ada banyak orang ingin masuk sebuah tempat. Tapi ini kalau kita buka pintu satu masuk semuanya. Maka biarpun ada orang baiknya kita tutup dulu kebaikan jangan melalui ini. Kebaikan untuk mencari kebaikan tidak melalui bayar-bayaran. Sebab kalau sudah kita buka pintu satu ini lihat yang baik membayar. Yang orang baiknya membayar. Yang lebih yang jelas juga pintu kita buka yang orang baik masuk yang julek lebih banyak masuknya. Maka yang kami hadirkan selama ini apa di dalam urusan pemilihan umum. Yang disepakati sanjung calon pilihan musuh suka hati jangan capi calon pilihan orang lain. Kalau Anda dengan akhlak mulia itu telah membeli hati dahsyat. Bahkan kalau kita tutup jangan pakai uang-uangan sudah selesai awas. Yang membayar kepada Anda jangan Anda pilih bahaya itu karena takut Anda memilih karena terbeli hati Anda. Biarpun itu orang baik loh ya. Biarpun itu orang baik. Kalau Anda memilih karena pamreh misalnya telah anjur Anda dijanjikan ya Ustadz saya bangunkan pondok nanti kalau saya jadi. Padahal dia orang baik loh ya. gara-gara dia menjanjikan begitu Anda memilihnya bukan karena Allah lagi lah ya. Anda tidak terbeli lagi. Makanya budaya itu harus kita pangkas gak boleh. Tanpa beli-belian. Ini jelas tidak perlu kita mendatang nge-tek bermacam-macam ini. Karena kalau sudah kita buka celah ini masuk yang lainnya maka bisa mampaikan tidak. Jangan main uang. Uang siapa itu nanti. ayo. Kalau Anda orang baik setengah terbatas uang Anda. Kalau orang jahat pun lebih banyak duitnya nanti yang akan dikeluarkan. Anda tetap kalah yang baik. Dengan yang tidak baik. Mau apa Anda? Anda yang tidak baik berapa uang Anda? Kalau yang tidak baik itu duitnya orang lain bisa dibagi-bagi. Anda jangan membuka celah ini. Anda yang baik punya duit berapa Anda? sebab nanti kalau sudah jadi bisa ngambil kembali tarik lagi. Makanya jangan main uang sudah selesai saya selalu sampaikan jangan main uang. Kalau sudah budaya main uang lihat sampai pemilihan ketua masjid nanti pakai uang loh ya. Pemilihan Ormas pakai uang ayo denger Anda. Ormas saat kami denger berita pemilihan organisasi masyarakat main uang ayo. Cuma kami tidak terlalu percaya. Tapi bisa jadi karena budaya jelek. Maka harus kita bangkas ini tidak. Maka Anda berhati berkata Anda kalau baik akan saya pilih biar tidak kasih duit ke saya. Tidak perlu Anda bangun ke pondok saya. Tidak perlu Anda nyumbang ke pondok saya. Tidak perlu tidak perlu tidak perlu saya. Tapi cukup Anda baik pasti saya pilih selesai. Itu saja. Jangan dibuka celah ini. Ini yang selalu kami sampai. Kenapa? Saya ingin jaga hatinya umat. Jangan sampai hati nurani kita. Kita bohong dengan diri kita sendiri. Padahal aku sudah kenceng dengan dia yang baik. Tapi tak tahu apa. Di bom besok. Padahal siapa-siapa kasih duit. Akhirnya apa? Ya yang paling banyak saja. Jawa nomor lima ngasih duit 100 ribu. Nomor enam kasih 200 ribu. Nomor sebelahnya lagi subuh-subuh serangan fajar ngasih 1 juta. Berubah. Ayo. Makanya kita buka budaya ini. Anda punya tanggung jawab. Jangan buka budaya selesai tidak main uang-uangan. Justru main uang Anda ada curiga duitnya siapa itu. Siapapun saya tutup masalah ini. Kenapa? Akibatnya yang baik. Tidak semua sesuatu yang sebagian ulama mengatakan boleh lalu kita hadirkan. Maldurutnya mana? apa? Bahayanya seperti apa? Harus kita faham makna ini. Cukup. Kalau Anda punya calon yang baik berakhlak yang mulia maka akhlak Anda telah membeli hati orang di kiri kanan Anda. Perilaku yang baik Anda. Tim sukses berakhlak mulia. Terpesona orang yang ada tidak usah pakai duit. Bahkan ngasih duit nanti orang itu akan dukung nanti kalau sudah sukses saya akan disiapkan dana saya untuk pengembangan ekonomi apa. Saya punya uang triliunan bukan minta duit. Saya punya bisnis besar. Kalau Anda jadi jangan khawatir saya akan dukung. Begitu dong. Masa ngasih duit nanti ke calon yang baik bukan mengeluar bahkan nerima duit. Jangan dipakai budaya ini selesai. Semoga Allah menjaga hati kita semuanya. Allah mengangkat semuanya. Allah memiliki untuk kita memimpin yang baik. Allah yang tahu Allah Maha kuasa. Allahu a'lam bis so'at. So'at Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. So'lualan Nabi Muhammad Allahumma So'li alaih wa'ala alih wa sohbah.